Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali hadir sahabat-sahabat Keguchi TV Dimana-mana berada Sekarang kita disiarkan di SMA Negeri 1 Cilidin Kabupaten Bandung Barat Dan pada hari ini kita kedatangan Tamu spesial Tamu besar Ya, badan besar Yaitu beliau ini terkenal di kalangan Para youtuber guru, kelajar Kemudian beliau juga sebagai inspirator Dalam memberikan pembelajaran di kelas Sangat dirindukan oleh siswanya Sangat dicerit Amin, mudah-mudahan Kemudian banyak karya-karya Dari para siswa Yang salah benafjukan di bawah asuhan beliau Ketika belajar Selain itu juga beliau ini banyak undangan Untuk sebagai narasumber Di dinas provinsi Ataupun tingkat nasional Dan juga Dari pemahati pendidikan Dan Alhamdulillah Beliau bisa hadir di acara podcast Keguji TV Pada hari ini Yang disiarkan di SMA Negeri 1 Cilidin Mudah-mudahan beliau dapat memberikan energi positif Buat anak-anak Di SMA Negeri 1 Cilidin Buat para guru juga Buat para orang tua juga Karena beliau ini yang saya cermati Dapat memberikan wawasan Keilmuan dan inovasi-inovasi Mudah-mudahan 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 Selamat pagi Ibu Weti Dwi Yunengsi SPD SSI Sarjana Sok Ilmi Weti Dwi Yunengsi SSI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah hadir di sini Ibu Bagaimana aktivitas Ibu? Sehat sekarang? Alhamdulillah sehat Cuma ini serak-serak basah Habis nyinden Enggak sih Pengen aja kayak Terima kasih Ibu telah hadir di sini Ngomong-ngomong ya tentang Inovasi-inovasi yang Ibu berikan Sudah banyak terkenal di Youtuber gitu ya Oh Ya 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 Mudah-mudahan Alhamdulillah 21.000 Masih jauh lah Sama yang itu Yang Youtuber itu tuh Untuk Ya Inovasi-inovasi yang Di apa namanya Dimunculkan Mudah-mudahan Sudah sangat keren gitu Iya Kalau standar guru ya Bukan butuh untuk sebagai content creator Iya betul Betul Alhamdulillah Sekarang selain Di Youtube itu Aktif di media sosial apa lagi? Oke Kebetulan karena Kalau tulis-menulis Saya ke blogger Bloggernya sama sih Wtuningsi.com Udah custom gitu ya Kemudian Kadang isi kompas Yana Tapi Nggak Ini Nggak sering gitu ya Terus lagi Mencoba karena Memang generasi Z ya Saya harus Ikut TikTok juga Oke Lumayan Alhamdulillah gitu TikTok Kemudian Followers-nya nih Followers-nya Baru 14.000 Baru Iya Itu tapi jauh lah Jauh-jauh Conten-contennya tentang pembelajaran Kalau Saya Cuma satu Nggak Nggak Jadi cuman satu Kebetulan pembelajaran biologi Gitu Dan pembelajaran Ya Maksudnya Metodip-metodip pembelajaran Kalian ya Buat guru Jadi memang Kita kalau Mau Bukan bagus ya Mau follower yang Ikutin kita benar Itu Kita harus punya Konten khusus Jadi kalau ada Konten yang campur aduk Kayak gaduh-gaduh Susah Jadi misalnya kalau Kecuali kalau dia udah terkenal Public figure Nah itu bisa lah Gitu Tapi kalau kita Apapun ya Pakai vlog juga biasa Udah ya Gitu Tapi kalau kita Saya dari awal Sudah konsen Tidak menampilkan keluarga Gitu ya Tidak menemukan Ke aktivitas pribadi saya Tetapi Lebih menampilkan Saya tuh jadi guru Guru apa Guru biologi Gitu Iya Ada YouTube juga Ada TikTok juga Iya Facebook IG ada juga Ada IG IG lagi ngeripis juga sih Karena memang saya Agak cuek sama IG Ternyata Banyak murid yang Pakai IG gitu ya Sekarang baru 1700 lah Jauh Lumayan ya Saya berapa ya Lumayan Soalnya aktif Lagi aktif loh Tiap hari harus ada Gitu Basic Ibu adalah Guru biologi Iya Betul Dan selain itu Selain konten Selain ngajar Apalagi kesipitan Kalau sekarang mungkin Ini ya Jadi pengajar praktik Pendamping CGP Guru penggerak 6 bulan lah Sampai Desember Lainnya mah Udah lah Kayanya Ya ibu rumah tangga Itu keluarga nomor 1 Keluarga nomor 1 Iya tetep Karena anak kandung Itu nomor 1 Kalau murid Tiap tahun juga ada Iya betul Oke oke Nah ini nih Mengenai pendidikan Menurut ibu nih Pendidikan di abad 21 itu Yang sekarang ini Generasi-generasi Z Apa dan bagaimana Yang harus Kita ajarkan Dan bimbingkan Kepada siswa itu Kayak gimana sih Ya berhubung Ya berhubung lagi Ikut pelatihan guru penggerak Kalian jadi Apal modul Kalian Jadi kalau yang Bapak guru Bapak ibu guru Yang ikut pelatihan guru penggerak Udah tau ya Bahwa kita Pembelajaran itu Harus sesuai dengan Kodrat alam Dan kodrat jaman Ya kan Nah berarti kodrat Jaman itu Jaman apa gitu Bukan jaman edan ya Jadi jaman Berarti kita harus ngikutin Dan kita gak bisa Ngajar pakai Jaman waktu kita sekolah Gitu ya Tapi kalau parolah sih bisa ya Karena kalau saya kan Jeglek banget ya Karena saya udah sepuh gitu ya Jadi kalau Cara guru saya dulu Ngajar Saya terapkan Gak bisa gitu Atau saya dulu belajar Dengan guru saya Gak bisa Diterapkan untuk Yang sekarang Gak bisa Bahkan sebelum Sebelum pandemi Itu beda Dengan sesudah pandemi Dari tingkat Apa Dari tingkat Ini ya Rasa gitu ya Kemudian sikap Murid itu beda Cara murid Mengungkapkan Mengungkapkan rasa Juga beda gitu Ternyata Pandemi itu Ngaruh juga gitu Jadi Intinya Kita harus aktif Jadi kalau misalnya Ih kenapa sih itu guru Kok ngonten terus ya Bukan ngonten Bukan itu ya Berarti kita Menggunakan apa yang disukain Sama murid gitu Kalau misalnya kita Menurut murid untuk Ayo Upload di Facebook Mereka pada gak punya Facebook gitu ya Punyanya TikTok gitu ya Terus kalau pas mereka Upload di TikTok Ih ibu mau gak punya akun Entah Ya kita gak gaul Nah jadi kalau kita Nyuruh tugas TikTok IG gitu ya Upload di Reels gitu ya Itu pasti murid akan semangat gitu ya Misalnya Cari ya materi Yang ada di TikTok Misalnya Atau di Reels Kita Apapun pelajarannya gitu ya Gak mesti Apa Apa Gak sesuai Kalau saya matematika gimana Saya biologi gimana Ya banyak lah gitu Makanya Kita ramekan Dan ternyata Dari sini juga Akhirnya anak-anak juga Oh ternyata Guruku gaul juga ya Gitu Dan dia Akhirnya Bisa punya mindset Berubah gitu ya Mindsetnya berubah Bahwa Tadinya TikTok itu belajar-belajar Ternyata kagak juga Gitu Ada pembelajaran disitu Kayak gitu Kita benar harus Kikutin perkembangan Si suatu Iya Dan jangan sampai Kita Melakukan pembelajaran Khususnya untuk anak SMA Dan sekolah umum ya Itu kan boleh Pakai HP Nah kalau SD kan Memang belum kan SMA juga ada yang Bawa ada yang enggak Gitu ya Nah kalau SMA Pada bawa kan Kita juga jangan sampai Melarang mereka Tidak menggunakan HP Karena kan Kalau melarang Anak zaman sekarang Kayak ikan Gak ada airnya Kelopak-kelopak Kita kan jangan Terlalu textbook Banget gitu Mungkin ya Dan mereka Nggak suka baca buku Masalahnya Mereka suka baca Tapi di Kayak di Digital kan Yang mereka baca Novelnya digital kan Nah iya Ada semua di HP Makanya mereka Lebih baik Nggak bawa uang Daripada Nggak bawa HP Gitu kan Nah ini juga gini Jadi ada pandangan Bahwa guru-guru Sekarang itu Banyak gak didengar Oleh siswanya Jadi yang Hanya mengandalkan Buku textbook Yang dibuat oleh Orang-orang zaman dulu Dan seakan-akan Dipaksakan Sedangkan siswa zaman sekarang Sudah dengan mudah Mengakses internet Oh gitu Sehingga Kadang siswa itu Menjadi poster ketika Dengar gurunya Dengan metode Sama Gitu ya Kayak kita Dulu aja Kita sebagai siswa Caranya itu Seperti itu Kalau diterapkan Di generasi jet ini Mungkin Nggak akan Bisa Tapi Ini ya Untuk textbook Menurut saya Kita harus beralih Ke e-book Kalau bisa E-book Karena kita bisa Seperti saya Kenapa Ke blog Itu kan ada tulisan Tulisannya nanti saya kirim Di HP mereka Jadi mereka tetap baca Tapi lewat HP Itu bisa Kalaupun misalnya Mau pakai buku Mau pakai buku Kita ajak mereka ke perpus Jadi yang penting mereka Ada gerakan Jangan bukunya yang kelas Tapi kita ajak mereka ke perpus Atau misalnya Kalau mau kreatif dikit Kita pakai buku Kayak misalnya Parodian kan Fisika Misalnya untuk mau Melihat Rumus Rumusnya Yang dari buku boleh Tapi Di apa Dibikin Agak IT kan Pasti bisa Misalnya pakai barcode Nah Iya Pakai barcode Atau misalnya ditempel Yang manual Misalnya bahasa Indonesia Ada bacaan novel Kita potong-potong Tapi kita potong kopi dulu Jangan bukunya dipotong-potong Dipotong-potong Terus kita tempelin Di dinding-dinding Jadi si anak itu Memang baca Baca kertas Tapi dia ada aktivitas Mungkin bisa dimodifikasi Jadi textbook Bukannya buruk Terus cerama Saya masih cerama Tetap saya masih cerama Cuman saya paham Cerama saya Nggak akan boleh Lebih dari 10 menit Oh gitu Iya Jadi ke moving Anak itu kayak gimana Iya Soalnya lebih ke Mendengarkan mereka ngomong Gantian dong Jangan ibu terus yang ngomong Jadi kalau Ceramanya lebih dari 10 menit Udah Termasuk saya bikin video juga Nggak lebih dari 10 menit Video pembelajaran ya Kadang Kenapa Karena saya paham bahwa Murid itu Untuk lihat di video Youtube itu Kan ada analisisnya Cuman 2 menit Bayangin Kalau kita bikin 15 menit Kita cuman dapat Assalamualaikum Nama Assalamualaikum Iya Jadi diakalin Tapi bukan berarti Nggak bisa digunain Gitu Kayak Cerama gitu Masih saya gunakan Kemudian Textbook Masih saya gunakan Cuman textbooknya Saya alihkan ke Media yang memang mereka suka Gitu Jadi jangan sampai ketika kita Memperoleh pembelajaran Jaman dulu Dengan guru kita Seperti itu Dan ditetapkan untuk sekarang Iya Harus modifikasi Pasti ditinggalin Bangun aja Ini jaman apa Ini jaman batu Iya Karena saya juga pernah dengar gitu ya Filosofi dari si Jack Mark itu Oh iya Bahwa guru itu Akan menjadi profesi Yang tidak berguna gitu Di abad ini Dan masa depan Betul Kalah sama T.A.I Artificial Intelligence Dapat digantikan oleh Inteknya Iya Apalagi A.I kan Apa Kesebiasaan buatan itu Saya suka menyebutnya T.A.I Karena kita di Sunda Jadi kita kalah Udah Udah jawaban Garing banget ya Kalau misalnya searching Makanya Kita harus punya Iya Jadi kreatif itu Gak dimiliki oleh T.A.I Kreatifitas hanya milik kita Jadi Intinya adalah satu Dan kita akan Kita akan Membuat murid kita juga kreatif Contohnya Dalam bentuk tugas ya Saya tuh Misalnya cuman ngomong Catatan yang terbaik itu Catatan yang dapat nilai bagus Di atas 95 gitu Jadi Sebagus pun mungkin gitu Iya Tapi saya gak pernah ngomongin Catatan yang betul-betul apa gitu Pokoknya setiap kamu Mengumpulkan catatan Saya bilang Wow Berarti keren Tapi kalau saya bilang Cuman biasa aja Ah biasa gitu Iya Dan akhirnya Ada Anak yang bikin pop up Oh iya Tanpa disuruh Tanpa disuruh Kreatif Kreatifitas Saya tanya berapa hari Dari 2 malam gitu Bayangin Dari 2 malam Hanya untuk biologi Kok Ditinggalin Apa Paf ya Bapak-buru Berarti Ini PR-an juga Bagi guru-guru Yang lain Berarti harus lebih You know Iya Padahal saya gak ngagarin Saya cuma nantang aja Biasanya Anak zaman sekarang itu Suka dikasih tantangan Dan Suka dipanasin Contohnya Iya Contohnya saya bikin Pakai status dong Oh Saya masuk Iya Di message Saya upload di tiktok Panas mereka Ih kenapa Ibu si ini Kok dimasukin ke Message ibu Saya gak Ya bikin lah Kamu apa yang mau dibanggain ya Nah jadi anak-anak kita semakin Iya Termotivasi Tapi kita tidak Tidak menyuruh banget gitu ya Kalau saya dibilang Saya nyomperin kagak Saya juga gak bisa bikin Pop up gitu Gitu Dan juga mungkin tambahannya Selain Apa tadi Ya guru itu Bakalan ditinggalin Mungkin Yang lebihnya dari guru Apa Yang menjadi pembela dengan Kreativitas Itu adalah Lebih ke hikmah Ya betul Ya betul Betul Apalagi kalau pembelajarannya Disesuaikan dengan faktual gitu Ya fakta Misalnya kan Kalau biologi banyak ya Kita kan belajar tentang tubuh manusia Kamu punya tubuh kan Mata buat apa Gitu kan Telinga buat apa Gitu Jadi kita tanyakan gitu Selama ini Mereka gak peduli gitu ya Bahkan kalau misalnya Bahwa paling menarik nih ya Sistem reproduksi Mereka Apal dengan reproduksi Jenis Lain ya kan Eh sama jenis Maksudnya jenis lain ya Kayak Dia lupa Bahwa punya dia sendiri Gimana Gitu Ngerti gak kagak gitu kan Kita harus mencintai diri sendiri Kalau kita gak mengenal Kita gak mencintai Maka Akan muncul Kesadaran untuk jaga kesehatan Gitu kan Berarti kan itu faktual ya Oh Ternyata Aku mah gak pengen jadi dokter Gak pengen aku belajar sama buet Ya kan Tapi kan kamu hidup Jadi kalau biologi ya harus tahu Gitu Iya Berarti Kemampuan apa nih yang harus dimiliki Anak sekarang Kemampuannya Seperti Kompetensi Iya Agar Kreatif Abad Abad sekarang Iya Jadi Hai guys Kalian akan kalah Iya Kalian akan kalah sama robot ya Kecuali satu Kalian punya kreativitas Kreativitas gak akan bisa di Apa ya Dibuat oleh robot gitu Kreativitas Justru yang bikin robot itu kan kreatif juga Jadi orang yang bikin robot Berarti kreatif kan Kita yang bikin kan Nah Terus yang kedua adalah kolaborasi Teamwork Jadi kalau kita Sekarang kurikulum merdeka Ada kemarin anak Buetik Emangnya Identik ya Kurikulum merdeka tuh Diskusi Presentasi Dan memang iya Kalau kamu gak bisa diskusi Udah deh Gak bisa kerja Kalau kamu cuma selfish Ya egois Kamu bekerja sendiri Udah Gak bisa Karena yang sekarang dibutuhin adalah Satu Tadi kreativitas Yang kedua kolaborasi Atau teamwork Kalau kalian udah dapet ini Dua ini ya Kompetensi ini Keren lah gitu Jadi gak akan dikalahkan sama robot Karena robot itu gak bisa kerja sama Robot itu kerjanya sendiri Ya kan Nanti kalau kerja sama Robotnya Konselen Gak nyambung Karena dia udah di Udah diatur kan A, B, C, D, S, T Udah diatur Sedangkan kalau kita kan Pakai perasaan Gitu kan Pakai pikiran Gitu ya Terus kita juga punya Norma dan agama Gitu Seperti itu Nah Berarti sekarang Pesan apa nih Yang akan disampaikan Kepada anak Agar Si anak itu bisa Kritis Kreatif yang tadi Dan memaknai Pengetahuan dari guru itu Agar bisa dievaluasi Pengetahuan itu sendiri Oleh siswanya Iya Ketahapan Kalau di Level kognitif itu Mencipta Mencipta gitu ya Kreatif sendiri Jadi Seperti apa gitu Agar Kan ini yang dengar Ada sebuah Oh gitu ya Iya 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 Oke Sip Kalau yang murid Satu ya Jangan kalian Hidup di hari ini saja Jadi ada hari esok Hari yang lalu Gak usah disesalin Gitu sih Itu mah buat semua kali ya Kita juga Selain murid juga umum ya Gitu Cuman Satu hal gitu ya Jadi kalau Kamu punya cita-cita itu Bukan karena Egomu sendiri Misalnya Saya pengen dokter Karena saya ngeliat kemarin Tetangga saya yang jadi dokter Itu kaya banget gitu Kayak raya gitu ya Nah Berarti itu motif Iya secara material Padahal harusnya Kalian paham Bahwa kalian itu masih SMP sekarang Apalagi yang masih SMP gitu ya Jauh dong ya kan SMP aja misalnya kelas 10 Berarti 3 tahun lagi Kamu menentukan kuliah di mana Nah Kamu kuliah itu 4 tahun Atau 5 tahun kan Nah setelah 5 tahun Ada gak dokter Harus Harus berpikiran ke depan gitu ya Jangan Jangan sampai Pas kamu udah lulus jadi dokter Tiba-tiba ada robot dokter nih Iya kan Nah Nah ya kan Misalnya Iya Jadi kamu tinggal turha Di depan robot Kemudian robotnya bilang Makan obat ini Gitu ya Terus udah gitu Ke apoteker Apotekernya bukan manusia Robot lagi gitu kan Tinggal masukin resep Keluar tuh obat Bayar Udah jaman sekarang ya Gak pake duit ya Pake aplikasi gitu kan Nah Jadi berarti Banyak hal yang memang 10 tahun ke depan itu Gak dipake Udah diganti sama robot Nah Harusnya kalian itu sebagai Yang sekarang masih sekolah Nyari jurusan itu yang Kira-kira 10-20 tahun Kedepan itu masih Kepake Apa aja Searching aja lah Gitu Dan yang pasti Pasti tidak akan lepas dari Dua kompetensi tadi Apa Ya kreatif dan Kolaborasi Atau timbuk gitu Berpikir ke depan Berpikir ke depan Nah sekarang juga kan Kalau saya ingat itu Kenakalan ya Jadi lebih kenakalan Yang harus Yang harus dimiliki mungkin ya Dalam mata petik Yang sekarang itu Siswa itu harus Nakalnya itu harus sambil Kreatif Iya Iya Itu ya Kreatifitas dari siswanya itu Keluar dari jalur Kadang ya Kalau kreatifitas Kreatifitas kan keluar dari Bukan norma ya Bukan norma sama agama Tapi Keluar dari Misalnya Saya suruh kamu Cater di buku catatan Karena si anak ini kreatif Otomatis Dia gak pake buku catatan Dia pake kertas-kertas Warna yang ditempel-tempel Dibikin apa Itu kan keluar dari jalur ya Nah kita sebagai guru Kalau ngerti anak yang keluar dari jalur Jangan bilang Hei Nah haki Kenapa kayak gini gitu ya Harusnya didukung gitu Jadi Berarti ini Anak udah di tingkat level Kreatif gitu ya kan Di tingkat Mencipta Kayak gitu Jadi memang betul Tadi kenakalan dalam bentuk positif kan Termasuk kenakalan Apa Cari sesuatu info yang penting-penting gitu ya Jadi kalau guru itu Jangan sampai kita bawa Kamu murid harus dibawa saya gitu Enggak Kadang saya juga tanya dari murid Dan bahkan jangan salah Metode pembelajaran itu Kadang saya dapat idenya dari murid Karena murid itu kan Tadi Melakukan refleksi kan Misalnya pembelajaran ini Bu Gimana kalau Kalau kayak gini sih Udah bagus sih bu Cuman Nah pasti ada kata-kata cuman kan Nah cuman itu bukan bikin kita sakit hati Tapi bikin perbaikan Berarti nanti selanjutnya Lebih baik lagi Evaluasi gitu Nah itu Sama ya tadi berarti ya Menerima kritikan Membangun itu juga Ya cuman memang Saya lihat ya Pak Rohan Tidak tahu ya Benar apa enggak gitu ya Setelah pandemi itu agak lembek juga nih Jadi kalau dikritik malam pundung Malam pundung gitu ya Terputus mungkin ya Terputus Terputus ya kemarin Iya ya Makanya enggak tahu Pokoknya Jadi agak pundung Makanya kita agak berat nih Habis pandemi itu agak berat gitu ya Jadi untuk menanggulangi Siswa gitu ya Murid itu Memang agak berat gitu Karena memang beda Beda karakter Gitu ya Kayak misalnya Cara mereka mengungkapkan Kemudian Belum mencoba sudah Apa Belum mencoba sudah Anggap bu Saya enggak bisa Sudah menyerah itu gampang Setelah pandemi Ada efek ternyata Menurut saya Beda sama sebelum pandemi Gitu Kalau kita kasih tantangan Mereka Hayu-hayu bu Hayu bu Gitu ya Mau gitu ya Tapi setelah pandemi Saya lihat Sudah dari Ngerima Pasrah gitu ya Mungkin terbawa aja Situasi pandemi Dimana Ngerima aja ya Kemungkinan sih Tapi enggak tahu ya Kalau di pelajaran parohal Saya melihat mah kayak gitu Setelah pandemi beda Gitu Bagus ya Berarti Untuk menciptakan Tingkat kreativitas Dari siswa itu Benar-benar Si gurunya itu Harus lebih inovatif Lagi Ya kalau Ngukur doang Bawa pengaris Gitu ya Di kelas Bosen lah mereka Iya Zaman dulu lah Gitu ya Kayak gitu kan Iya Jadi Pengaris kita ngukur Nanti Mereka nanti lama-kelamaan Pakai pengaris Tapi ngukurnya bola Iya kan Ngukurnya Jadi Emang agak aneh Dia pegang Misalnya ini nih Botol ini Mereka pakai pengaris Gimana ya caranya gitu Jadi pengukurannya tuh Anak Anak zaman sekarang tuh Di luar Out of the box Banget gitu loh Pokoknya Nah gitu gitu ya Ada gitu Saya juga kalau di kala Suka Ya Semalam atau hari sebelumnya Saya mikir Anak pasti gini-gini Ternyata enggak Di luar ekspetasi Dan kita harus Sebagai guru Kita ya Tidak Kita tidak Membatasi gitu Biarin aja mereka gitu Kalau perlu memang Apa harus Keluar gitu ya Pembelajaran Pembelajaran di luar Gitu ya Di luar mana ya Di luar sekali Nah sekarang Bagaimana nih Peran gurunya Agar menciptakan siswa Seperti itu Itu tadi Jadi mantang gitu Jadi Kalau Guru Masih konservatif ya Menurut saya konservatif Ada Gak juga gitu ya Jadi konservatif kan Dulu banget ya Apolog banget gitu ya Kalau misalnya konservatif Misalnya Apa Kadang kan satu Tambah satu sama dengan dua Gitu misalnya Konservatif gitu ya Bisa aja Anak tuh mikir Satu tambah satu Sebelah loh Satu-satu gitu ya Nah itu kan Off the box banget ya Jadi kita sebagai guru itu ya Apa ya Harus berani untuk Saling sharing Gitu ya Jadi Jangan sampai Kita kayak Katak dalam tempurung gitu ya Terus suka-suka nonton Kalau memang suka Nonton TikTok gitu Saya rasa Kalau kita sebagai guru Tayangan yang ada di Branda kita tuh Justru tanya-tanya Tentang guru kan Karena kita memang Suka nonton itu kan Kan kita profesinya itu Jadi Udah Udah bakalan kita dapat Tonton-tonton guru lain gitu kan Nah itu kita bisa belajar juga Jadi terus Jangan Jangan malu untuk bertanya Gitu ya Walaupun mungkin Mungkin saya juga Lebih tua ya Jauh lebih tua dari parohan Nah saya akan nanya gitu ya Kayak ini Kalau gini-gini gimana Pakai aplikasi gini-gini Ya udah kita gak usah Kita malu Dan bahkan Saya juga Sering nanya ke murid Sering nanya ke murid Misalnya Ya kamu pakai aplikasi itu Pakai apa ya Ibu pengen tau dong Itu bayang gak Gitu ya Terus Ngedungnya gimana Gitu Saya suka belajar dari murid juga Gitu Terus Ya pokoknya Kita belajar dimana saja Dengan siapa aja Gitu ya Jadi tidak terkungkung harus yang Yang lebih tua ke yang Apa yang lebih mudah ke yang lebih tua Gitu Gitu Siapa yang Siapa yang memang Kan memang Kita harus menghargai Apapun Ya Kemampuan ya Kemampuan dan Murid dan rekan-rekan kita Gitu Memang kalau Spesialis untuk Apa IT Mungkin paroha ya Saya nanya gitu Kalau misalnya Siapa ya Saya nanya juga Misalnya kalau murid ini Memang lebih canggih Ya kenapa tidak Ada kan Saya juga belajar Youtuber ada dari murid Murid ternyata ada gamer kan Iya Dia ternyata malu kan Karena kan gamer gitu ya Tapi jangan salah Dia 2 digit ternyata Iya Ternyata penghasilannya dia Setelah diselidik-selidik Gitu Terus ada yang Ada yang jadi Afiliator Salah satu ini Gitu ya Apa Dia jualan gitu ya Nah ternyata dia jualan Online nya keren juga Gitu Berarti kan kita juga bisa belajar ya kan Bisa Tidak hanya pembelajaran itu Apa bukan pembelajaran Tidak hanya ilmu itu Hanya Di sekolah gitu ya Iya betul Iya betul Iya banyak banget Banyak banget Dan bahkan Karena ini kan Kurikulum udah bagus ya Kurikulum merdeka itu kan Materinya udah dikurangin Ya udah kurangin Dan fisika juga cuma 3 kan Tau nih ya Kita sama 6 gitu ya Nah udah dikurangin Berarti dia Kita bisa mengeksplore Bukan berarti kan udah dikurangin Engajar now day nya Gitu Jangan Jangan Bapak Ibu Jadi banyak Banyak hal yang kita bisa eksplore Dari satu materi itu Kalau misalnya Bapak Ibu gak ngerti Suruh aja Kan kita memang Hobinya nyuruh ya Nyuruh Dan anak itu lebih suka loh Disuruh Dikasih tantangan Gitu ya Bukan Bawa HP Dan dia ngomong Udah ada jawabannya Udah ada jawabannya Tapi bisa juga Itu dipakai Untuk Kalau misalnya Ujian beda lagi ya Kalau assessment Memang dia pengen Kebersamaan Jadi kan Kalau nanti Soal yang disuka Nanti susah tuh Koreksinya gitu kan Kita capek juga kan Ya ada Tapi pas pembelajaran Tolonglah Jangan terpaku Kalau memang anak ini Gak suka Kalau memang gak suka Ditanya aja Kenapa gak suka Kadang anak itu jujur kok Asal kita bisa terbuka Gitu ya Kenapa Kenapa Anak itu Terbuka Karena memang di awal Kita membuka juga Gitu Tidak ada kemungkinan Untuk Aku takut sama buet ini Enggak Gitu Karena kita memang awalnya Kesan pertama ke siswa Kita terbuka Gitu Nanti Bukan melunjat ya Anak juga Alhamdulillah Kalau disini Nah attitude-nya ada Gitu ya Jadi sopan satunya ada Gitu Alhamdulillah Gitu ya Timurang Iya Adalah Gitu ya So mayah Gitu Jadi Takutnya kan Saking so mayahnya Mereka gak berni sama kita Gitu kan Tapi terlalu deket juga Gak baik juga sih Jadi gimana ya Susah ya Iya Iya gitu Kita bisa menjaga Gitu aja lah Gitu Takut melunjat juga Kalau deketnya Jadi Sebetulnya Jangan sampai Anak itu Bum pikirkan Oh nilainya harus besar Gitu ya Tapi Iya sih Menurut saya itu Ya karena Apa ya Kesuksesan itu Bukan dilihat dari Si nilai itu Iya sih Kemampuannya tergali Lebih Tapi masalahnya Gini Paroha Dilematis juga Di saat Kalau kita pakai nilai rapot Untuk jalur undangan Paroha kan tahu ya Dan ngerasain sendiri kan Kalau kita gak dapat nilai gede Itu gak bisa Jadi kalau Saya nanya Kamu nyari Kalau saya Kebalik justru Paroha Saya nanya ke murid saya gini Kamu ke sekolah tujuannya apa Pertama sih bilang belajar So iya ya Oke Belajar Untuk ilmu Yang jujur deh Dapat uang saku Oke mulai nih Mulai nih Akhirnya dia ujung-ujungnya Pengen dapet nilai kan Ya kan Terus saya nanya lagi Yang ngasih nilai kamu siapa Guru Ya kan Nah Gurunya siapa gitu kan Nah Terus bagaimana cara kamu bisa Dapat nilai bagus Berarti Dia harus apa Nurut kan Nah itu udah enak Pokoknya kalau Murid udah nurut sama kita Udah gitu Gitu kan Jadi Memang mereka Mencari nilai Memang anak-anak tertentu Yang memang Kerapot gitu ya Memang dia nyari nilai Dan Kita Kita sebagai guru juga Jangan sampai punya pikiran bahwa Kalau ngasih nilai gede itu Kayaknya Konsekuensinya tinggi Bukan gitu Ceritanya Gitu kan Kan kita ngasih nilai itu Berarti dia sudah mengikuti Apa yang kita mau kan Ya berarti kita konsekuensi lah Gak usah Gak usah terlalu Inilah gitu ya Jadi kalau dia nurut Ya udah Memang wajar lah Dia Nilai besar Dan kita akan Jelaskan Mereka bawa nilai itu Gampang sih Ibu bisa ngasih Berapapun yang kamu mau Cuman masalahnya Gitu ya Kamu ngerti gak Gitu Takutnya kan gini nih Biologi saya kasih 99 ya Pas nanti masuk ke dokteran Kagak ngerti biologi ya Pake jaru rapot lagi Nah Aduh bahaya Sah guru biologi Nah Gitu jadi Iya Nanti lama Kalau kita kasih pengertian Enak juga Ngerasa Oh iya bu Ternyata berat ya Bu ya Punya nilai gede Iya Pasti gitu Cuman ya Kalau tadi Mencari nilai sih Ada Beberapa anak Yang memang Jujur sih Nyari nilai gitu Gitu Mudah-mudahan sih Ya Berbagi pengalaman aja Visual untuk para guru Juga lebih berkreatif Berinovatif lagi Mudah-mudahan Sama-sama belajar Pak Roha Gitu Sama-sama belajar Kita Saling sharing aja Iya Betul Betul Ya saya berharap Tidak hanya berakhir Disini gitu ya Oke siap 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 Kita dapat Bertemu kembali Iya Satu hal yang Terakhir yang ingin ditanyakan Bagaimana ibu bisa konsisten Selalu memberikan inovasi Dan membuat konten-konten Yang Bermanfaat Oh Kekonsistenan itu Dijari Iya Ini rahasia dapur ya Oke boleh Jadi gini guys Kenapa gue dikonsisten Gitu ya Karena gini Pak Roha Kalau kita sudah terjun Ke dunia Youtuber Gitu ya Nah Youtuber ya Kan kebetulan Karena saya profesinya guru Jadi guru youtuber Gitu ya Saya sudah ada perjanjian Sama youtuber nih Ya perjanjiannya artinya Bahwa Saya sudah masuk ke adsense Kan Iklan Jadi Ya ada honornya Ya jujur aja Ada honornya Nah Masalahnya gini Bukan masalah honor Karena memang jujur Guru youtuber itu susah ya Susah Karena memang Ada target di adsense itu Adalah 100 dolar Dimana untuk capai 100 dolar Itu tapi 100 dolarnya Nggak ikut kurs ya 1,3 juta aja Ya jadi Nah untuk meraih Untuk 1,3 juta itu Lumayan lama Untuk guru youtuber Gitu Apalagi kalian guys Disikip-sikip buaya Cepat Ya jadi Ya tapi Oh video pemerintah disikip-sikip Gitu ya Nggak Nggak Bercanda Nggak Bercanda loh Jadi maksudnya Kita punya Nah perjanjian kita disini Bukan masalah perayaan Dari gaji itu ya Dari uang itu Tapi Kalau kita seminggu itu off Maka kita dianggap Nggak ada Gitu Nah ya Seminggu off Kita dianggap nggak ada Nggak harus tiap hari sih Tapi lebih bagus tiap hari Tiap hari kita bisa upload Tapi paling tidak Seminggu Seminggu Itu ada peringatan dulu Seminggu nih Kenapa nggak upload gitu ya Nanti minggu kedua Ya Ya Maksudnya Nanti Kalau sudah sebelah Sudah akun ini Dianggap mati gitu Nah untuk meraih lagi Atau Untuk melamar lagi Dan emang lagi Berat Ya Bukan berarti subscribe-nya jadi ilang Nggak sih Nggak ilang Cuma di off-kan dulu Nah Kalau di off-kan Artinya apa Youtube itu nggak akan Ngasih video kita ke orang-orang Kan kita suka Kalau buka beranda ya Kecuali subscribe ya Kalau subscribe Yang kita pasti tahu ya Saya subscribe ke Kabuchi kan Pasti Saya tahu dong Video yang sudah di upload Sama Kabuchi Detik itu juga Saya tahu gitu ya Tapi kan Kalau yang nggak subscribe Nggak tahu kan Nah kadang Si Youtube itu akan Ngasih Diberandakan ke kita Yang orang yang tidak Disubscribe Tapi ada tayangannya Nah itu artinya Kebaikan dari Youtube Kenapa? Karena kita rajin Nggak upload Ya jadi konsisten Terus gini satu hal Saya sebenarnya Bukan masalah uang sih Utamanya adalah Masalah berbagi gitu Karena Saya ini adalah Guru biasa ya Guru biasa Mekhan sih Guru biasa maksudnya gini Saya cuma pengen Pengen bikin kenang-kenangan Saya bukan seorang pahlawan ya Lama udah nggak ada ya Maksudnya Saya bukan seorang Paslawan tanpa Saking Jadi bukan Bukan seseorang yang terkenal Maka saya pengen Indonesia itu tahu gitu Ngerti nggak? Saya pengen bukan cililin aja Tapi Indonesia tahu bahwa Ada guru namanya Weti gitu aja Jadi intinya adalah berbagi Dan Jangan salah Pak Roha Setelah saya berbagi Itu saya punya teman Kenalan Rekan guru ya Kalau murid Nggak ya Masalahnya nggak ada yang mau diset Jadi saya punya kenalan Itu rekan guru Dari Sabang sampai Merauke Ada di Iya Jadi saya kebayang nih ya Bapak Ibu Kalau misalnya Saya keliling Indonesia nih Wih Kayaknya nggak perlu ke hotel Tinggal Pilih aja nih Ada provinsi mana Provinsi mana Daerah mana Iya di kontek langsung Nah itu keuntungan juga Jadi Jadi kita punya banyak teman Relasi itu Jauh lebih Menguntungkan Dan jangan salah Sejak saya berbagi Alhamdulillah nih Kesehatan lumayan bagus Karena pakainya Banyak yang doain gitu ya Nah itu Banyak yang doain juga Sama Kalau murid itu juga Sama ya guys ya Kalau kalian suka Sama guru Pasti didoain sehat ya Biar ketemu terus ya Tiap minggunya Tapi kalau nggak suka Kayaknya Nggak tahu ya Aduh minggu ini Aduh Bukti lagi nih gitu Jadi Ternyata Tapi saya pernah buktiin Saya malam itu sakit Sama demam Nggak bisa apa-apa Tapi aneh Habis soal subuh Jadi sehat kembali Aduh ini Padahal nggak minum obat Kebayang nggak Berarti kayaknya Ada yang doain Murid Ada yang pengen ketemu saya Jadi Yalah Sangka baik aja Gitu Sepertinya Sepertinya Kenapa Persisten ya Jadi itulah ya Persistenan gue Jadi gitu ya Iya 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 Harus terjun Dan memang kita Ketagihan berbaginya itu Yang luar biasa Jadi Kalau nggak berbagi Ada sesuatu yang kurang Gitu Pesan terakhir Hah Pesan terakhir Apa kemana Bu Pesan saya Pesan saya Kepada siswa Oke Oke Buat siswa dulu ya Oke Kalian tahu nggak Saya itu bertahan jadi guru Atau Saya sangat mencintai profesi ini Karena murid Jadi kalau ditanya Basicnya apa Karena saya terlalu cinta Sama ngajar Kalau terlalu cinta Sama ngajar Terlalu cinta murid Jadi pikiran Di otak saya itu Bagaimana saya Membuat kalian bahagia Dalam belajar Bukan bahagia yang lain ya Jadi dalam belajar itu Menyenangkan segala macam itu Karena murid Ada termot Motivasi Ekstrinsiknya itu Karena murid Nah jadi Tolonglah Karena saya sudah berkorban Untuk kalian Jadi tolonglah Ada timbal baliknya Apa guys Timbal baliknya Jadi Kalian juga Melakukan hal yang sama Belajar itu ada maknanya Tiap hari Bukan karena tiap hari Disuruh orang tua Dapat uang saku Tidak Ada sesuatu yang kamu ambil Walaupun di antara Lima pelajaran Apa Empat Empat sampai lima ya Satu hari itu Empat sampai lima pelajaran adalah Satu yang Nyangkut gitu ya Di pikiran dan perasaan kalian Jadi Terus harus Berpikir ke depan Yang belakang Gak usah Terlalu berpikir banget gitu ya Bukan berarti Saya nyewakin Guru sejarah ya Enggak Bukan Sejarah itu penting guys Untuk dapat hari ini Harus tahu sejarah juga Jadi Berpikiran ke depan Untuk guru Untuk guru gini Bapak ibu Bukannya saya sosokan gitu ya Bukan gitu Cuman Kita ada itu Kita ada itu Karena murid Jadi siapa sih Konsumen kita Murid Itu ya Memang betul Kita mencari pekerjaan gitu ya Tapi memang Kalau ada yang memang Sakit mencintai dunia Dunia murid Eh dunia murid Dunia ngajar itu Pasti akan beda rasanya Saat kita ketemu Sama murid yang Berbagai macam karakter Itu Itu adalah tantangan Buat kita Karena kita mencintai Profesi kita Tapi beda Kalau kita Tidak mencintai Profesi kita Kita akan beda Menyikapi Terima kasih telah mencintai Terima kasih telah mencintai Terima kasih telah mencintai Setelah mencintai Masih Dar seemed Dengan Lamp Terima kasih telah mencintai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!